Nah, itu tadi rapat antara Gubernur Jambi dengan ESDM, Kementerian ESDM. Ini adalah lanjutannya nih. Jadi ratusan supir batubara yang tergabung dalam komunitas supir batubara Jambi menggelar aksi unjuk raso di kantor Gubernur Jambi Pados Laso 28 Februari pagi. Guna menyampaikan tuntutannya kepada Gubernur Al-Haris Jambi. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Ratusan supir batubara yang tergabung dalam komunitas supir batubara atau KS Barah Jambi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi pada Selasa 28 Februari. Guna menyampaikan tuntutannya kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Ada pun salah satu tuntutan dari para sopir truk batubara tersebut, yakni Gubernur Jambi harus menghentikan angkutan batubara yang bernaung di bawah perusahaan dan mengutamakan para sopir truk batubara yang menggunakan mobil pribadi. Sumantri yang merupakan salah satu sopir batubara menyampaikan tujuan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan agar pemerintah lebih memperhatikan para sopir truk batubara per orangan. Sumantri menganggap aturan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini seolah menomor-duakan para sopir angkutan batubara yang memiliki truk sendiri dan tidak di bawah naungan perusahaan. Sumantri juga menegaskan pihaknya akan melakukan demo yang lebih besar apabila pemerintah Provinsi Jambi tidak mendengarkan aspirasi mereka. Provinsi Jambi kita sangat berharap, pokoknya yang diprioritaskan untuk menimati hasil tambang batubara ini masyarakat Jambi. Jangan mobil perusahaan. Kita yang nambang itu sudah mobil, sudah perusahaan yang nambang. Yang menjual sudah perusahaan. Kita sangat berharap untuk yang mengangkat itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Jangan kepada pihak PT. Karena kalau pihak PT itu yang menambah mobil itu, mau 100, mau 1000, dia tinggal teken. Kalau kita masyarakat, report. Kalau masyarakat nanti sampai tidak diprioritaskan, kami akan demo lebih besar lagi. Sementara itu, asisten satu Pemprov Jambi, Apani saat menemui pendemo mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah mengatur lalu lintas batubara agar tidak terjadi kemacetan. Ia juga sebut telah melakukan pembatasan pada angkutan batubara yang beroperasi sebanyak 4.000 mobil setiap hari. Apani juga menuturkan petugas di setiap mulut tambang guna memastikan jatah mobil truk yang menambang tidak lebih dari 4.000 setiap harinya. Kita akan menempatkan petugas anggota di setiap mulut tambang. Memastikan tambang A ini kalau jatahnya 200, ya memang 200 yang lepas. Kalau ini 50, 50 yang lepas. Kalau 200, 200 yang lepas. Jadi kita memang memastikan kendaraan yang keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan itu semalamnya, karena operasinya malat kan, sampai 4.000 masuk ke sana. Baru berikutnya, hari berikutnya lagi 4.000. Hari berikutnya 4.000. Memastikan. Terima kasih.